Halo guys ketemu lagi bareng gua Agus hari ini gua mau nge-review handphone yang namanya Redmi K20 Pro ini handphone adalah flagshipnya dari si Redmi ya alias Xiaomi deh ya ini Redmi kan divisinya dan ini udah handphone terbaiknya Redmi untuk saat ini ini udah speknya paling dewa saat ini Snapdragon 855 dan ini versi yang punya gua RAMnya yang 6GB ini handphone ini ini kebetulan bukan punya gue ya seperti biasa ketipan temen so thank you buat Ivan ini handphonenya masih segel ini gua disuruh pakai dulu suruh buka nih box kayak gini warnanya hitam selilingnya hitam demi disini Redmi K20 Pro dibawahnya ada speknya nih masih ini punya gua yang versi China jadi namanya K20 Pro yang kelihatan hurufnya Cina Cina kalau yang versi global nantinya adalah Mi 90 Pro namanya Mi 90 ini belum belum keluar itu ya jadi ini kayak gitu Godzilla gambar belakangnya kayak 20 Pro boxnya hitam bawahnya ungu langsung aja kita buka Aduh langsung saja kita harus hati-hati ini buka dulu saya buka dusnya oke buang deh abisnya kayak gini apa aja nih isinya langsung kita buka Aduh mantep uh cucu juga nih dalamnya masih ada gambar Redmi design by Xiaomi ini gambarnya umum ini gambar Godzilla disini ini kalau di handphone ini nggak tahu isinya apa kita buka dulu ini oke Oke dapet casingnya nih sama kitabnya ya satu deh nih kalau SIM Ejector nya disini kitab-kitabnya semua full Mandarin karena ini versinya China punya ini SIM Ejector ini dapat casing kita lihat dulu casingnya ini bagus juga nih casingnya doff gitu bahannya plastik-plastik biasanya dapetnya kalau gratisan dan itu kan bening ya kata-kata jeli ini lumayan sih nggak jeli tipis banget juga dan doff ini agak berteksturnya lembut sih enak sih ya silikon gitu jadi ini handphonenya Oke handphonenya Oh yang biru punya ternyata ya datang versinya punya dia kita buka dulu tuh Snapdragon 855 ini kameranya 48MP udah 6,4 inch 6,9 udah amoled dan baterai 4000mAh ini versinya warna biru wih keren bentar terlihat lagi isinya dapat lagi nggak ada apa-apa ini chargerannya Oke udah type-c ya tentu aja charger serangan ya dan ini power break-nya power break-nya ini fast charge-nya sampai berapa ini dia 5V 3A atau 12V 1,5A ini 18W ya ini berarti padahal ini sih handphone ini support sampai 27W tapi ini dapetnya dia baru yang ini ini sih 18W ya 12V x 1,5A ya bener 1,5V x 12V apa sih itu banyak-banyaknya baru 18V ya 15V ya ya baru 18V lah ini ini baru 18V kalau dilihat oke langsung aja kita buka selanjutnya berarti kalau mau sampai 27W ya nggak tahu nih pakai power break-nya yang mana ya bukan yang ini kali bau aneh ya hmm 12V 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 18V oke selanjutnya kita buka ini handphonenya kayak begini kita buka dulu deh belakangnya deh selanjutnya wah ini apa ini bagian atasnya kali oke copot yang aja ini plastik belakangnya kita buka aduh suaranya sangat merdu wih gila lihat layarnya warnanya kelihatan nggak tuh birunya ini kalau kata orang kayak desainnya api-api gitu kayak Game of Thrones ini kayak langsung-langsung hologramnya tuh keren sih nggak biasa sih ini ukurannya juga enak ini pas banget di tangan 6,4 inch belakangnya bodinya ini besi ya nah kalau apa kaca ini kayak besi kaca kali ya kaca besi ya nggak tahu juga deh kayaknya sih kaca tapi kayak berat juga sih besi kaca ini nggak tahu udah wireless charging apa enggak oke selanjutnya yang ini layarnya kita buka set aja oke nah ini kita power button-nya dia merah kita sambil nyalain sambil nyalain nah Redmi oke nyala ini kita lihat bodinya disini ada volume up down sama power seperti biasanya jadi satu sisi oh masih ada headphone jack ini buat pop-up camera tentu aja disini di sebelah kirinya polos ya nggak ada apa-apa bersih semua tuh langkungnya cakep sih ini UI 10 nya udah nyala di bawahnya ini tempat taro singkat sama USB type C sama speaker oke jadi speakernya harusnya sudah stereo ya udah flagship gini jadi ini coba buat perbandingan sebentar gue kasih lihat ini gedenya sama si ini deh nih sama si Nubia Red Magic nih Red Magic kan 6,6 ini 6,4 6,65 Nubia tapi Nubia bezelnya masih tebel ini bezelnya abis sih udah full layarnya oh bawahnya masih agak tebel atasnya lebih abis nih disini bezelnya buat perbandingan aja tuh oke langsung aja terus ya udah gua setting-setting dulu nih birunya cakep tuh merah bandingin hahaha keren sih oke ini setelah gua setting ini kayak gini nih handphonenya udah nyalain udah gua pasangin casing juga gila ini sih enak sih cuman rada berat sih karena emang bodinya ya full kaca ya dia depan belakangnya kaca ini juga casingnya sih sebenarnya cukup tipis ini tampilannya MIUI MIUI 10 terus ini udah ada tadi baru mulai-mulai udah tes fingerprint reader nya udah diaktifin jadi dia kayak gitu tuh cukup cepet fingerprint reader nya lihat dari situ animasinya nyalain oke lumayan mantap sih gila ya fitur kayak gini sekarang udah dateng di handphone di harga kayak gini ini ini harganya di bawah 6 juta dengan spek Snapdragon 855 6GB pokoknya mentok ke ini separohnya Galaxy S10 kali ya dan ditambah lagi ada fitur nggak cuma itu yaitu fitur kameranya kameranya ini kalau buat selfie dia langsung pop up di sini karena ada full layar wih keren tuh oke keren sih ada animasi-animasinya dikit coba kalian lihat gua tes hasil fotonya oke ini misalnya dimatikan tadi kayak ada bunyi-bunyi gitu ya lain tuh dia nyala dulu lampunya itu jadi dia setengah buat kayak notification juga ya coba kalau dimatikan dari belakang ini ada lampunya karena biru mungkin lampunya biru kali ya mungkin kalau yang warna-lain warnanya beda juga oke merah mungkin merah ini dia biru ini bisa 48 megapiksel disitunya fitur-fitur slow motion video dan lain-lain ini ada nah di belakangnya ini kameranya 48 megapiksel yang utama terus ada ultrawide terus ada juga yang untuk si zoomnya kita tes dulu ya untuk kameranya yang belakangnya itu hasil finger dalam layar kita lihat buat kameranya buat hasilnya tadi buat kamera belakang biasa kayak gini hasilnya ini yang normal ini yang dua kali zoom terus lihat apa lagi nah ini ultrawide oke dengan posisi duduk yang sama bisa hasilnya foto kayak gini keren juga nanti kalian cek lihat hasilnya tuh bagus apa enggaknya terus kita cek apanya lagi ya nah ini karena ini versi yang China jadi gua belum ada Google nya ini harus gua utah-hatik dulu karena belum ada Google Play Store sama sekali jadi aplikasi Google nya juga belum ada nanti kalian bisa tanya-tanya mau apa yang di cek di sini kalian kepinggalin leave di komen aja nanti akan gua kasih review ke kalian untuk lengkapnya fitur-fitur apa aja atau kalau kalian ada pertanyaan atau yang ragu-ragu boleh tanyain sebelum beli oke itu aja dulu kali ya untuk performance-nya segala macem harusnya nggak saya ragu-raguin lagi sih udah snapdragon 655 dan sekali lagi gua mau bilang kalau handphone tuh sekarang makin hari makin canggih dan makin murah ini kayak handphone kayak gini bagusnya aja harganya cuma di bawah 6 juta hmm berharap aja moga-moga bener-bener masuk Indonesia dan setau gua ini kalau banyak yang bilang juga Pocophone F2 ya karena Pocophone itu kan dari Redmi yang tahun lalu itu kan handphone paling canggihnya ini pada belasih Pocophone F2 jadi dengan spek kayak gini tinggi harganya makin terjangkau oke sekian dulu jangan lupa kalian klik like and subscribe ya dan kasih tau ke temen-temen juga karena nanti aktifkan notifikasi loncengnya juga masih ada review si rubia red magic 3 yang gua janji ke kalian karena masih gua pakai belum sempat gua review banyak banget pengantrian barangnya harus di review ada juga nanti yang si ini juga bakal gua buru-buru review si k20 pro ini karena harus balikin ga yang punya oke sekian dulu gua Agus this is Tera Gadget Review see you next time